hai guys balik lagi di freetriam indonesia kali ini gue akan tunjukin ke kalian caranya untuk menggambar pose anime yang sedang berjalan jadi simak terus videonya oke disini gue akan kasih kalian untuk pose yang cewek dulu karena pose cewek dan cowok itu berbeda guys pose cowok itu kalau berjalan itu posisi kakinya itu agak sedikit melebar tapi kalau cewek itu posisi kakinya itu kedalam jadi segaris gitu jadi disini gue akan bikin yang cewek dulu nanti gue akan ajari kalian yang cowok juga ya oke langsung aja kita mulai dan pertama kalian bikin lingkaran dulu untuk bagian kepala bagian kepala oke seperti ini mungkin kalian bikin garis ke bawah untuk patokan tubuhnya gitu nah kalian juga bisa bikin garis lagi seperti ini kalian bisa bikin garis seperti ini untuk antara leher dan bahu untuk patokan leher dan juga bahunya ya seperti ini kemudian kalian bikin tiga lingkaran lagi seperti ini dan ukurannya sama juga gak apa-apa sebenernya ya guys ya oke jika udah selesai seperti ini kalian bikin lingkaran di bagian bawah ya jadi kalian bikin kakinya dulu jangan bikin ini tangannya dulu ya kalau tangannya itu atau bagian atas tubuh saat berjalan itu terserah kalian mau bikin seperti apa tapi kalau bagian bawah itu wajib harus mengikuti apa namanya standarnya gitu ya intinya seperti standarnya gitu lah nah disini kalian bikin garis agak sedikit miring seperti ini ya seperti ini dan ini untuk patokan sebenernya ya jangan terlalu miring juga sebenernya nah kemudian kalian bikin lingkaran lagi ya untuk lingkaran yang atas ya yang seperti ini yang agak sedikit ke atas seperti ini itu untuk kaki yang arahnya itu maju gitu ya yang ada di depan kemudian untuk yang ada di bawah seperti ini ya tunggu sebentar nah yang hampir ada di bawah seperti ini ini lingkaran nah itu untuk yang ada di belakang atau kakinya yang posisinya ada di bagian belakang gitu ya nah jika sudah selesai kita bentuk aja kakinya kalian bentuk pakai kotak ini aja ya nah seperti ini nah seperti ini oh iya kalian juga harus kalau masih pemula ya wajib pakai ini garis patokan ini ya wajib pakai guys kalau enggak nanti kalian bakal kesulitan untuk apa itu namanya untuk menggambarnya gitu ya kalau bisa jangan terlalu panjang untuk bagian paha ini ya untuk kaki bagian atas dan setelah itu kalian bisa gambar yang satunya lagi usahakan jangan terlalu sejajar ya guysnya tapi beri agak sedikit ruang gitu agak sedikit renggangan gitu ya bisa kalian lihat ini nah kayak gini ya oke nah setelah itu kalian bikin yang bagian depan dulu ya guys ya kaki bagian depan dulu yang kalian bikin kalian bikin lagi satu ya seperti ini garis seperti ini ya setelah itu kalian bisa langsung bentuk aja nah seperti ini nah kemudian untuk kaki bagian depan kalian bisa bentuk hampir segitiga trapezium ya pokoknya kayak gini lah kalian bentuk kayak gini dulu nah ini untuk patokan aja sebenernya ya dan setelah itu kalian bisa bentuk bagian kaki yang satunya lagi ya ini karena ini cewek jadi ya harus segaris gitu lah guys ya jadi kakinya itu merapat gitu jadi nggak melebar ya nah kasih renggangan lagi ya renggangan lagi sama seperti yang ada di atas ini ya dikasih renggangan jadi yang bagian bawah juga dikasih renggangan seperti ini atau dikasih intinya biar nggak nggak sama gitu lah ya nah oke udah jadi ini dan setelah itu untuk yang bagian sini untuk yang bagian belakang itu agak sedikit jinjit jadi kalian bikin seperti ini terima kasih bisa kalian lihat sendiri ya jadi saya akan jelaskan sekali lagi bagaimana cara bagaimana cara untuk menggambarnya tadi ya nah pertama nah pertama untuk menggambar kakinya kalian tinggal bikin patokan garis miring seperti ini kemudian kalian bikin lingkaran lagi untuk menentukan sudut pahanya atau pergerakannya gitu lah ya dan setelah itu kalian gunakan garis seperti ini untuk patokan ya kalian bisa gunakan garis seperti ini untuk patokan arah kakinya gitu jadi seperti ini dan setelah itu kalian lanjut ke bagian bawah bagian bawah oh ya kalau menggambar bagian lutut ini ya khusus di bagian lutut ini itu kalian jangan samakan seperti ini ya guys ya biasanya kan bentuk kaki di bawah lutut itu kan seperti ini nah kalian yang ini itu bikin seperti ini aja nah kalian bikin seperti ini aja jadi salah satunya melengkung dan yang ini salah satunya lagi itu lurus gitu seperti ini ya basicnya kayak gini nah dan setelah itu bagian bawah kaki yang arah ke depan itu kalian gambar dulu baru yang arah belakang baru yang bagian belakang karena yang bagian belakang ini itu jinjit jadi kalian tambahin oval kayak gini kalau yang ini gak usah kemudian untuk kaki yang bagian arahnya mengarah ke arah depan itu pasti lebih tinggi lingkarannya ini itu lebih tinggi lingkaran yang bagian pinggul itu lebih tinggi kalau kakinya arahnya ke arah depan seperti ini nah jika udah selesai kalian bisa lanjut ke bagian ini ya ke bagian ke bagian tubuhnya nah kalau untuk bagian tubuh itu terserah ya kalian mau bikin seperti apa gitu misalkan saja seperti ini ya selamat menikmati oke kayak gini aja nah seperti ini itu udah jadi guys ya jadi terserah sebenarnya ini kalian bikin jadi lurus semua juga gak apa-apa nenteng barang atau semacamnya gitu ya oke udah jadi ya ini oke untuk posennya posennya udah jadi jadi seperti ini cara bikinnya ya nah seperti ini ya dan sudah kelihatan ini adalah gambar yang mengilustrasikan karakter perempuan yang sedang berjalan oke nah jika misalkan saja berlari itu yang ini ya yang bagian sini ya tulang kering ini itu kalian tinggal bikin lebih pendek lagi guys jadi kayak gitu nah kalian untuk sementara latihan seperti ini dulu ya jangan bikin pose yang lain karena sebenarnya untuk pose berlari lagi jadi untuk pose berjalan itu banyak ya banyak banget dan banyak yang posenya itu beda-beda gitu ya jadi untuk sementara kalian pelajari basicnya dulu atau dasarnya seperti ini ya jangan bikin yang lain gitu ya ntar malah bikin ribet gitu malah ntar kalian kalau kalian gagal bikinnya malah nanti males buat gambar jadi gak akan cepat bisa gitu ya oke jadi seperti ini ya dan sekarang kita kasih lineart aja lineart untuk bisa memperjelas gambarnya kalau ini tuh jawab yang sedang berjalan gitu ya dan untuk lineart nya ini gue akan speed painting aja speed drawing aja ya timelapse aja biar meminimalisir durasi gitu ya oke jadi kita langsung bikin aja lineart nya selamat menikmati like selamat menikmati 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 tapi di ending atau lama kelamaan nanti kalian akan terbiasa jika kalian sudah merasa nyaman menggambar garis pakai jari kalian nah itu berarti kalian sudah siap untuk menggambar yang lain tanpa menggunakan media foto atau apa itu tadi ya namanya ya njiplak tanpa harus njiplak gitu jadi kalian bisa kreasi sendiri gitu untuk jauh awal ya kalian jangan gambar yang aneh-aneh lah misalkan aja kalau kalian sudah terbiasa pakai jari jangan langsung gambar karakter tapi kalian gambar dulu yang sederhana botol misalkan seperti botol atau toples gitu atau gelas gitu ya seperti itu jadi jangan langsung gitu ya yang penting kalian bisa gambar bagus dulu gitu nah kalau untuk masalah menggambar anime atau yang lainnya itu belakangan guys karena susah ya cukup susah juga gitu jadi nggak ada yang instan dan nggak bisa langsung jadi gitu ya nah oke jadi cukup sekian video yang bisa gue berikan ya jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau ya dan kunjungi akun deviantart sama instagram gue yang dimana gue akan kasih linknya di deskripsi semua kalian tinggal klik aja nggak perlu repot-repot nyari gitu ya dan ya cukup segini aja sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati